Terima kasih 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 Pada pagi hari ini Kita akan bernyanyi bersama-sama Adalah suka cita di hatiku Suka cita yang Tuhan sudah berikan Itu kita mau persembahkan kepada Tuhan Adik-adik boleh berdiri Ayo kita berdiri semua Kita pakai gerakan Kita bernyanyi bersama-sama Adalah suka cita Kita munculkan dalam pujian kita Adalah suka cita di hatiku Adalah suka cita di hatiku Adalah suka cita di hatiku Aku bersyukur bersyukur bersama-sama Aku bersyukur 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 diam di dalam ku Aku bersyukur 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 Pada hari ini, kami memohon bimbinganmu pada saat kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar lagu baru dari NKB 138. Makin serupa Yesus Tuhanku. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita belajar, mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersama-sama. Makin bersama-sama. Makin bersama-sama. Makin bersama-sama. Dan rajin bekerja. Bapak Tuhan Yesus Tuhanku. Kuberikan padamu. Hidup penuh. Dan hatiku segera. Hapuskanlah semua desaku Jadikanlah kumilikmu tetap Kita harus belajar makin serupa seperti Tuhan Yesus Makin serupa Yesus Tuhanku Setiap hari ini doaku Makin bergiat menjadi muridnya Makin berani menjadi saksinya Ya Tuhanku ku berikan padamu Hidup penuh dan hatiku segera Hapuskanlah semua desaku Jadikanlah kumilikmu tetap Biarlah kita semua menjadi milik Tuhan Yesus tetap selamanya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan bernyanyi dulu adik-adik Sabdamu abadi Sabda itu apa sih? Sabda itu adalah firman Tuhan Sabdamu abadi seluruh langkah kami Yang mengikutinya hidup suka cita Kita juga belajar mendalami Kita juga belajar mendalami lalu melakukannya Kita bersama-sama adik-adik Sabdamu abadi seluruh langkah kami Yang mengikutinya hidup suka cita Tolong agar kami rajin mendalami Selalu melakukan sabdamu ya Tuhan Mari adik-adik kita satu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kembali lagi ya Tuhan Kami datang Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak Ketika pada hari ini Kami boleh diberikan kesempatan Untuk datang berbakti kepada Tuhan Tuhan kalau sebentar Kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab Mendengarkan firman Tuhan Biarlah kami boleh duduk dengan baik Dan mendengarkan dengan baik Dan kami boleh belajar dari firmanmu Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kamu Tolonglah juga ya Bapak hambamu Yang akan menyampaikan firman Tuhan Biarlah kiranya hanya kehendak Tuhan Yang boleh hamba sampaikan Biarlah roh kudus Tuhan menolong hambamu Dan juga menolong anak-anakmu Untuk mengerti dan memahami kebenaran firmanmu Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan cerita dari Alkitab Mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa dan bersyukur Amin Selamat pagi adik-adik Ya ketemu lagi dengan Kanani ya adik-adik ya Nah hari ini Kanani akan mengajak adik-adik Untuk melihat atau mengamati sesuatu Apa ya itu? Nah sebelum kita melihat sesuatu itu Kanani mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab Ya menyiapkan Alkitabnya Lalu kita buka sama-sama Dan kita akan baca sama-sama Kita akan buka dari Amsal 6 Ayat 6 sampai 11 Kita akan baca ya Dari Amsal 6 Ayat 6 sampai 11 Amsal adanya di perjanjian lama Setelah Masmur ya Nah Kanani akan bacakan adik-adik Ikut membaca di rumah ya Amsal 6 ayat 6 sampai 11 Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya Pengaturnya Atau penguasanya Ia menyediakan rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu panen Hai pemalas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah engkau akan bangun Dari tidurnya Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka Datanglah Kemiskinan Kepadamu Seperti seorang penyerbu Dan Kekurangan Seperti Orang Yang bersenjata Nah Itu tadi Adik-adik kita sudah baca Dari Amsal 6 Ayat 6 sampai 11 Nah jadi adik-adik tahu ya Tentang apa nih Ya Kita akan belajar hari ini Dari firman Tuhan Dari Amsal 6 ini Kita mau belajar dari Hewan Ya Dari serangga yang kecil Nah Sekarang karena ini akan mengajak adik-adik Untuk melihat dan mengamati Hewan ini nih Hewannya kecil Ya Tadi apa Dikatakan disini Hai pemalas Pergilah kepada Semut Nah Kita akan lihat ya Adik-adik ya Apa sih yang dilakukan oleh semut Binatang yang kecil Ya Oke Kita saksikan ya Kita lihat sama-sama Ayo adik-adik Karena ini Mau ajak adik-adik Untuk Lihat sesuatu Ya Kita mau ke Rumah semut Ya Ayo What is the connection Between the mighty man And a tiny An ant A tiny insect Too tiny to be seen Is nothing to compare it With a man Yet Solomon the great To whom God gave great wisdom And understanding And knowledge As vast as the sand On the shore Tells us to go to the ant And learn lessons from it Lesson 1 Ants are well organized There are three kinds of ants In a colony Workers Queen And males Each kind of ant Does different job They are so well organized That they carry out Their entire task Through division of labor Nothing is left undone In the ant colony Because of the well organized structure Which has already been put in place This is a serious lesson For individuals Who are not organized Lesson 2 Unselfish unity Ants have an unbelievable spirit Of unselfish unity If they find out something eatable Immediately They pass on the message to others Lesson 3 Spirit of sharing The ants share everything they get They never eat anything alone They show great interest in sharing How fast they convey the message to others Lesson 4 Amazing sense of discipline The sense of discipline among the ants is really amazing Without mistake they march one after another in a line How pleasant is their marching sight Without any dispute or accident They move about in order Lesson 5 Action in time The active nature of the ants attracted Solomon very much That made him rebuke the lazy man saying You idler Go to the ant Watch her ways and be wise She has no master No steward or overseer She secures food in summer And stores up provisions during harvest time He reminds man to be forewarned and active Lesson 6 Ants are tireless Ants always keep themselves busy all day long Lesson 7 Ants are persistent Whenever an obstacle is placed in the way of ants They always find a way round such obstacles Napoleon said Victory belongs to the most persevering We must never give up so easily in the face of obstacles There are many obstacles in life that have to be overcome As long as you keep trying you will get past whatever is blocking your path Lesson 8 Ants have incredible speed Ants may be smallish in nature But never underestimate their Lesson 9 Ants are great planners When it is winter They store up enough food in their colony During winter When the cold is becoming unbearable They never lack Lesson 10 Ants are strong and hardworking Ants are noted for carrying objects that are bigger than them This is only made possible through sheer hard work and determination Ants are not only strong But also hardworking They are not scared of heavy task But rather take pleasure in lifting these objects to Lesson 11 Ants have teamwork Everything an ant does is for the benefit of the colony And they will work until they are done Almost on autopilot Each ant knows their duties And they do everything they can to get those duties completed Some are tunneling Some are moving material And others are looking for food If any of the ants is not working with the team It will be noticed Watching ants at work and play is amazing And others are looking for food Now adik-adik Adik-adik Sudah menyaksikan film semut ya Jadi adik-adik tahu ya Apa sih yang dilakukan oleh si semut Binatang yang kecil Penulis kitab Amsal Dalam Amsal 6 ayat 6 Mengingatkan Bahkan menegur kepada si pemalas Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Semut binatang yang kecil adik-adik Semut ini rajin Dia bekerja dengan serius Gigi semangat Pantang menyerah Sekalipun Semut ini tidak ada pemimpinnya Tidak ada pengaturnya Tidak ada penguasanya Mereka tetap bekerja Nah Karena ini mau nanya nih Adik-adik ada enggak Yang kalau misalnya ya Dikasih tugas Udah diingetin nih sama mama papa Kamu ada PR enggak? Ayo cepetan buruan dikerjakan Kita manusia masih suka diingetin Diingetin saja adik-adik Masih ada yang males-malesan Bahkan di dalam kitab Amsal Dikatakan Berapa lama lagi Kamu akan berbaring Nah ini mengingatkan Adik-adik yang suka Kalau dibangunin pagi nih Suka Ntar mom Sebentar lagi Begitu ya Berapa lama lagi Kamu akan berbaring Bangun dari tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Kapan kamu akan bangun Si pemalas diminta Untuk Belajar dari semut yang kecil Semut begitu rajin adik-adik ya Bekerja dengan Rajin Dengan serius Fokus Fokus mencari makanan Mengumpulkan roti Pada waktu musim panas Semut tahu adik-adik Nanti ketika musim hujan Atau musim dingin Mereka tidak bisa Mencari makanan Sehingga ketika musim panas Semut ini Gak ada yang ngatur loh adik-adik ya Gak ada yang ngingetin Eh ayo buruan Cari makanan Cari roti Gak ada adik-adik Mereka bekerja dengan giat Mereka bekerja dengan Serius semangat Fokus Bertanggung jawab Mengumpulkan roti Ketika ada Makanan yang mungkin Harus diangkat oleh beberapa semut Begitu ya Tadi di film yang tadi Dibutuhkan beberapa semut Mereka Saling bekerja sama Nanti makanannya Nanti makanannya mereka juga Berbagi bersama Saling sharing Kitab Amsal Mengingatkan kita adik-adik Lewat semut yang kecil Ada karakter semut Yang Tuhan mau kita belajar di dalamnya Tuhan sendiri yang memberi perintah Kepada adik-adik Dan juga kanani Sebagai anak Tuhan Kita harusnya memiliki karakter Rajin seperti semut Ya Rajin Semangat Pantang menyerah Ketika diberi tugas Ya Tahu adik-adik Tadi tak Lihat Ternyata Semut juga Ada tugasnya Ada yang Mengumpulkan makanan Gitu ya Ada yang sebagai Prajurit Begitu ya Mereka Fokus kepada Apa yang menjadi tugasnya Lalu mereka juga Mau Berbagi Saling berbagi Hari ini Firman Tuhan Dari Amsal Mengingatkan Adik-adik Dan juga kanani Sebagai anak Tuhan Ketika Kita Diberikan Anugerah oleh Tuhan Hidup yang baik Tuhan mau Kita sebagai anak-anaknya Mempunyai karakter yang Rajin Bukan malas ya Adik-adik ya Perlawannya rajin Itu kan malas ya Adik-adik ya Nah Si pemalas inilah yang ditegur Diingatkan Oleh Penulis kitab Amsal Kita diminta untuk Menjadi Anak-anak Tuhan Yang semakin Rajin Semakin Giat Bertanggung jawab Apapun pekerjaan yang diberikan oleh Guru Atau Orang tua Kepada adik-adik Adik-adik Tidak menunda-nunda Adik-adik Menyelesaikannya Fokus Serius Itu adalah Karakter Anak-anak Tuhan Yang Tuhan Perintahkan untuk kita Dalam Amsal 12 Ayat 27 Kanannya akan bacakan Disini ya Orang malas Ya Orang malas Tidak akan menangkap Buruannya Orang malas Tidak akan menangkap Buruannya Kalau semut yang kecil Ini malas Ya Ntar ah Berbaring mulu Tidur dulu Maka Tidak akan ada Roti Untuk musim Hujan Atau musim Ketika adik-adik Diberi tugas Tidak dikerjakan Menunda-nunda Maka ketika ulangan Adik-adik pun Akan mendapatkan Hasil yang kurang baik Disini dikatakan apa Orang malas Tidak akan menangkap Buruannya Tetapi Lawannya orang malas Adalah rajin Tetapi Orang rajin Akan memperoleh Harta yang berharga Jadi adik-adik Ketika adik-adik Sudah Mendengar Cerita dari Alkitab Kisah tentang Semut Yang memiliki Karakter yang rajin Karakter yang semangat Yang bertanggung jawab Mau berbagi Itu juga lah Yang Tuhan inginkan Ada Pada kita Adik-adik Dan juga kanani Sebagai anak-anak Tuhan Amin Mari adik-adik Kita satu Di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang baik Kami mengucap Syukur Ya Tuhan Ketika hari ini Kami boleh Mendengarkan Cerita Alkitab Belajar Dari Firman Tuhan Secara khusus Tuhan Kami boleh Mendapatkan Pelajaran Yang berharga Ketika Kami Membaca Dari Amsal 6 Ayat 6 Sampai 11 Kami boleh Belajar Dari Semut Yang kecil Ya Tuhan Tolonglah Ketika kami Mendengarkan Firman Tuhan Ketika kami Mendengar Cerita Tentang Si semut Yang rajin Tolong Kami Ya Tuhan Agar Kami Boleh Menjadi Anak Tuhan Yang semakin Rajin Semakin Giat Tidak Menunda Nunda Pekerjaan Atau Tugas Kami Kami Selalu Bertanggung Jawab Atas Tugas Tugas Yang diberikan Dan Kami Juga Tidak Pantang Menyerah Tolong Kami Ya Tuhan Untuk Kami Dapat Menjadi Anak Tuhan Yang Melakukan Firman Karena Kami Tahu Tuhan Ketika Kami Berusaha Ketika Kami Semakin Giat Semakin Rajin Dan Semakin Bertanggung Jawab Maka Tidak Ada Pekerjaan Yang Sia-sia Dan Kami Percaya Tuhan Akan Memberkati Setiap Pekerjaan Kami Tuhan Akan Memberkati Setiap Usaha Yang Kami Lakukan Terima Kasih Tuhan Yesus Biarlah Firman Tuhan Boleh Kami Lakukan Setiap Hari Dan Mengingatkan Kami Untuk Melakukannya Di Dalam Kehidupan Kami Percaya Roh Kudus Akan Menolong Inilah Doa Dan Ucapan Syukur Kami Ya Tuhan Yang Kami Naikkan Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Amin Ayat Hafalan Amsal 12 Ayat 27 Orang Malah Tidak Akan Menangkap Bruannya Tetapi Orang Ajin Akan Memperoleh Harta Yang Berharga Adik-adik Tadi Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Dibawakan Dari Kak Nane Temanya Belajar Dari Semut Kenapa Kita Belajar Dari Semut Yang Kecil Itu Karena Semut Biarpun Kecil Itu Sangat Rajin Dan Si Semut Itu Bisa Bekerjasama Gotong Royong Dengan Teman Temannya Gak Egois Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kita Juga Harus Rajin Kenapa Karena Itu Perintah Tuhan Seperti Tuhan Yesus Belajar Mendalami Firman Tuhan Membinah Hubungan Dengan Tuhan Dan Adik-adik Juga Harus Belajar Rajin Melakukan Tugas-tugasnya Apa yang Diberintahkan Guru Apa yang Disampaikan Orang tua Adik-adik Harus Belajar Rajin Melakukannya Kita Bernyanyi Si Semut Yang Kecil Buat apakah Kamu Waktu musim panas Kumpul Kujegi Meski Meski Badan Ulama Alah Bapak Pihara Kurangnya Berjaya Makin Teguh Sesamu Yang Kecil Ku Hort apakah Kamu Waktu Musim panas Kumpul Rezeki Meski Badan Ulama Alah Bapak Bapak Bihara Orang Yang Bercaya Makin Teguh Lagi Adik-adik Kita Mau Membawa Persembahan Kita Sebagai Kapan Syukur Kita Kepada Tuhan Adik-adik Dapat Mengumpulkan Di dalam Amplok Dan Minta Tolong Mama Papa Untuk Mengantarkan Ke Gereja Atau Mentransfer Ke Rekening GKI Gading Indah Sambil Memumpulkan Persembahan Kita Bernyanyi Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku Pada Pada Yesus Pada Tuhan Terus Amat Ku Kita Akan Berdoa Dipimpin Teman Kita Dari Kelas 5 Teman Teman Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Berkatmu Setiap Hari Sekarang Kami Membawa Persembahan Kami Sebagai Ucapan Syukur Tuhan Tolong Kuduskanlah Dan Berkati Persembahan Ini Agar Berguna Bagi Pekerjaan Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Adik Adik Di Akhir Ibadah Kita Kita Mau Berdoa Kita Siapkan Hati Kita Kita Mau Berdoa Bapak Kami Datang Lagi Kehadapan Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Terima Kasih Kalau Kami Sudah Dapat Memuji Tuhan Kami Sudah Mendengarkan Firman Biar Rukus Tuhan Yang Memumpukan Kami Dan Menolong Kami Berikan Hikmat Dan Kekuatan Kepada Kami Agar Kami Dapat Melakukan Firman Kami Diingatkan Pada Pagi Hari Ini Bapak Dimana Kami Belajar Seperti Si Semut Yang Begitu Rajin Dan Tuhan Juga Menginginkan Kami Untuk Kami Menjadi Anak Tuhan Yang Bertanggung Jawab Anak Anak Yang Rajin Melakukan Segala Tanggung Jawab Kami Dengan Penuh Sukacita Terima Kasih Tuhan Biarlah Engkau Memempukan Kami Berikan Kami Kesehatan Berikan Kami Sukacita Berikan Kami Damai Sejahtera Yang Daripada Engkau Kami Menyerahkan Keluarga Kami Saudara Kami Kedalam Tangan Kami Kiranya Tuhan Yang Pimpin Kami Kalau Ada Yang Sakit Biarlah Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Kalau Ada Yang Di Dalam Kesedihan Atau Sesuatu Yang Mereka Alami Biarlah Engkau Yang Memberkati Mereka Juga Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Mau Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tangan Mu Kalau Kami Masih Belajar Secara Online Tuhan Berikan Kami Kepintaran Berikan Kami Sukacita Agar Kami Dapat Mengikuti Pelajaran Kami Kau Berkati Guru Kami Dan Berkati Orang Orang Di Sekeliling Kami Kedalam Tangan Mung Kerana Tuhan Yang Pimpin Dan Berkati Kami Ampuni Kami Dari Semua Dusan Kesalahan Kami Agar Kami Layak Menjadi Anak Anak Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Bapak Dalam Surga Puji Terima Kasih Amin Selamat Siang Adik-adik Jangan Berkati Sampai Minggu Depan Bye Bye Terima kasih telah menonton